Halo Sobat, kembali ke channel ini. Kali ini kita akan bahas tentang nilai-nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan dalam kaitannya tentang prinsip berpikir menang-menang dalam kaitannya dalam pengembangan organisasi. Ada pun tantangan kekinian dalam kepemimpinan adalah krisis kepercayaan, krisis kepercayaan antara anggota kepada kepemimpinnya atau krisis kepercayaan antara pemimpinnya itu. Dan juga krisis kepercayaan antara organisasi dengan organisasi di luar dirinya. Sehingga krisis kepercayaan ini membuat organisasi tidak berjalan dengan baik dan kepemimpinan menjadi tidak efektif. Munculnya pementingan diri, baik pementingan diri di antara pemimpinnya atau pementingan diri di kalangan anggotanya. Dan pementingan diri membuat organisasi tidak berjalan efektif dan kepemimpinan tidak menemukan satu solusi bagi pengembangan organisasi dalam hubungannya dengan organisasi yang lain. Ketika pembinaan diri terjadi, maka muncul perpecahan. Kita melihat terjadi dualisme kepemimpinan, dualisme organisasi, bahkan dualisme dalam tujuan. Sehingga kita melihat bahwa organisasi-organisasi sekarang terjadi perpecahan bukan karena perbedaan prinsip, tapi karena perbedaan pendapat atau perbedaan daripada cara mengelola dalam organisasi tersebut. Prinsip menang-menang atau berpikir menang-menang ini adalah salah satu dari tujuh kebiasaan yang efektif. Tujuh kebiasaan dari manusia yang sangat efektif dalam buku 7 Habits karangan dari Stephen Covey. A win-win solution dalam skemanya dapat kita lihat bahwa orang yang berpikir menang-menang atau mempunyai prinsip menang-menang dalam mengelola organisasi yaitu mempunyai keberanian yang tinggi dalam mengambil keputusan dan juga mempunyai timbang rasa yang cukup tinggi. Timbang rasa yang menutup perasaan dalam melihat hubungan antara organisasi dengan organisasi yang lainnya atau melihat dalam diri terhadap hubungan dengan orang lain. Sehingga prinsip menang-menang win-win solution mempunyai keberanian dan timbang rasa atau kepekaan sosial yang juga tinggi. Ada pun karakter kepimpinan terkait dengan prinsip menang-menang ini adalah ketika karakter kepimpinan itu tegas dan karakter itu juga kooperatif. Kooperatif artinya membuka diri terhadap masukan dan saran anggota. Kooperatif juga berkaitan dengan membuka diri dalam hubungan-hubungan transaksional maupun hubungan-hubungan kerja-kerja program yang sifatnya membangun sehingga dia membuka diri terhadap organisasi lain atau membuka diri terhadap orang-orang lain. Sehingga karakter kepimpinan kolaboratif atau karakter kepimpinan kolaborasi Prinsip menang-menang ini terkait dengan nilai kepimpinan diri. Kepimpinan diri yang itu berkaitan dengan integritas. Integritas adalah satu karakter yang menunjukkan satunya kata dan perbuatan. Integritas juga berkaitan dengan karakter yang mempunyai ciri khas tentang kepimpinan yang bisa dipercaya. Integritas juga menyangkut dengan hubungan orang lain dalam kaitan yang saling membutuhkan. Prinsip menang-menang juga melihat prioritas. Prioritas apa yang harus dia ambil dan diputuskan sehingga menjadi prinsip saling menguntungkan baik bagi diri sendiri juga baik orang lain atau juga bagi pengembangan organisasi dan juga bagi hubungan dengan organisasi yang lain. Prioritas bersama menjadi kepentingan bersama. Prinsip menang-menang juga berkaitan mentalitas. Mentalitas yang diasah, ditempu, dan dibentuk menjadi mentalitas yang tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyingkirkan, tapi mentalitas yang saling membangun. Mentalitas yang melihat orang lain sebagai potensi kemitraan. Dan mentalitas ini dibangun melihat bahwa tujuan bersama harus dikembangkan dan menjadi kepentingan dan menjadi kebutuhan bersama. Prinsip menang-menang juga berkaitan dengan hubungan orang lain. Kita membangun kepercayaan diri, membangun kepercayaan orang lain. Di mana sekali kita dipercaya, maka akan dipercaya sekali. Sekali kita membangun kepercayaan, maka kepercayaan itu akan membangun membentuk citra diri maupun citra polisan kita, citra organisasi kita sendiri. Hubungan dengan orang lain berkaitan dengan bagaimana membuka kerjasama dan melihat potensi orang lain sebagai potensi yang bisa saling mendukung dan membangun bagi diri kita sendiri atau organisasi. Prinsip menang yang ketiga adalah melihat tujuan bersama sebagai satu ketentingan bersama. Jika kita sama-sama menang, jika kita sama-sama memenangkan satu kerjasama ini, maka kita pun akan senang bersama. Dan ketika kita senang bersama, maka kita pun akan tenang. Ketika kita senang dan tenang, maka apapun yang kita lakukan, semua akan berdampak baik dan benar sehingga kita bisa meminimalkan resiko dan mencapai tujuan bersama itu secara efektif dan efisien. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Inspirasi.